Ya selain akan kita perbanyak Juga yang ini akan saya bagi-bagikan Buat siapa saja Dimanapun siapapun Bagi yang berminat silahkan saja Masing-masing akan menempatkan 5 macam pot Atau 5 pot Atau 5 macam ya teman-teman ya Seperti apa yuk kita lihat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Jaffa Flower Oke teman-teman Jaffa Flower mau memindah Tanaman hias Jenis singonium Batik ini Saya tanam pakai keranjang Seperti ini ya teman-teman ya Ini mau saya bongkar Saya bongkar Dan Ternyata kayak begini ya teman-teman ya Akarnya sudah Patung kerual kayak begini ya Jadi nanti akan saya potong Ini Akan saya bagi-bagikan Kalau ada yang mau ya teman-teman ya Kalau ada yang mau Saya bagi-bagikan Tapi Saya rapihkan terlebih dahulu ya Ini saya pinggirkan Dan ini hasilnya ya Sangat cantik sekali Dan memang Singonium ini Mau saya buat Agar cantik ya teman-teman Agar cantik Supaya Terkesan lebih Menarik nanti ya Jika sudah ditanam di pot Nah Saya sudah saya siapkan potnya ini ya teman-teman Nah Nanti lihat tampilannya seperti ini Oke Ini setelah dipotong lagi ini Dibiarkan saja ya teman-teman Tidak usah diure ya Tapi kalau mau diperbanyak Teman-teman bisa Ambilin satu persatu ya Bisa diambilin satu persatu Namun ini tidak usah ya Ini saya akan tanam saja seperti ini Ya seperti ini Oke Medianya apa ya Pak Ini medianya ya Saya cari yang gampang-gampang saja Di belakang rumah itu Ada daun bambu Saya cari garuk-garuk saja daun bambunya Nah Ada media saya Media bekas Sekam bakar Eh sorry bukan sekam bakar ya Sekam mentah Saya campur saja seperti ini ya teman-teman ya Saya campur seperti ini Ini juga bagus Selain buat tanaman Singonium Buat aglonema juga ini bagus ya teman-teman ya Buat aglonema bagus Karena ini Termasuk Media yang cukup poros Dan cukup poros mempunyai hara yang bagus juga Karena Teman-teman tahu ya Pohon bambu itu memang luar biasa ya Cakep sekali untuk Dijadikan sebagai media tanam Oke Kita langsung saja Setelah Medianya sudah saya perkenalkan Tidak pakai apa-apa ya Hanya pakai kotoran hewan saja Kotoran hewannya sudah lama ya teman-teman ya Oke Kita akan Sudah segini saja dulu ya Segini saja Terus Ini kita sesuaikan ya tingginya ya Nah mungkin seperti ini ya teman-teman ya Mungkin seperti ini ya Jika kurang tinggi Nanti bisa ditambahkan lagi Saya rasa sih cukup ya Saya rasa cukup Oke Cantik ya teman-teman ya Ternyata Ternyata untuk Mempercantik tanaman hias itu Sangat gampang ya Dibandingkan tadi Sebelum Dipindah Ke pot Sama setelah nanti Sudah dipindah di pot Seperti ini Nah ini medianya sangat bagus ya teman-teman ya Medianya sangat bagus Teman-teman juga bisa beli di toko-toko bunga ya Bisa beli di toko-toko bunga Nah teman-teman nanti bisa dicampur ya Kalau sudah sampai rumah Bisa dicampur Kalau memang ada pasir Dicampur pasir Kalau ada daun bambu Dicampur lagi daun bambu Itu Itu bagus sekali ya teman-teman ya Nah seperti ini Dampang kan ya Nanti akan saya Semprot dan nanti saya akan Memisahkan lagi juga tanaman yang lainnya ya teman-teman ya Nah seperti ini Kita akan semprot coba Saya akan bersihkan apa Kelihatan bagus atau tidak ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Nanti Disiram dulu boleh ya Disiram dulu Nah siram dulu Nah seperti ini Biar padat ya Siram dulu Eh Siram kocor ya Siram kocor Nah seperti ini Tuh cantik ya teman-teman ya Sangat gampang Kalau tadi mau diperbanyak Bisa di Perbanyak Dipotekin satu persatu ya Kayak tadi ya Nah seperti ini Tuh cantik sekali ternyata ya Nah seperti ini teman-teman Ini potnya sudah karaten ya teman-teman ya Sudah karaten Dilap aja seperti ini Dilap seperti ini Terus disemprot Nah seperti ini Kurang gede Nah Cantik ya Seperti ini Bagaimana teman-teman Sangat gampang kan Gampang Dan sangat Sangat gampang Seperti ini Tampilannya Setelah sudah diganti Nanti ini dia akan tumbuh Semakin banyak lagi ya Akan tumbuh Semakin banyak lagi Seperti ini teman-teman Setelah sudah diganti Cantik Ya Lumayan Nanti kita letakkan di tempat yang Strategis ya Yang bisa terlihat Seperti itu Untuk pencahayanya Kalau bisa dibawa paranet Seperti ini Seperti ini Tampilannya Selamat mencoba Dan ini Kalau ada yang mau Saya kasih lima pohon Seperti ini Dengan Jenis yang berbeda ya Totalnya lima pot Nah Seperti ini Tapi ada syaratnya Transfer lima puluh ribu ya Untuk packing Dan ongkos gerung Terima kasih Sampai jumpa lagi